Indonesia kena comeback Malaysia di Piala FF U23 dengan skor akhir 21 kemenangan bagi Malaysia. Terlebih dahulu Indonesia mampu cetak gol lewat Muhammad Ramadan Sananta di menit 29 asis dari Franky Mesa. Kemudian Malaysia bisa samakan kedudukan lewat Fergus Tierney di menit 54 dari titik putih penalti dan gol kedua Malaysia lewat Fergus Tierney lagi di menit 63. Status Fergus Tierney ini sebagai pemain pengganti super sub ketika ia dimasukkan oleh pelatih Malaysia teman-teman mampu menciptakan efesiensi efektivitas di depan gawang Indonesia bagi Malaysia. Seperti biasa sebelum lebih jauh aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini sekalian tekan tombol like-nya. Nah ada yang ingin aku tanyakan terlebih dahulu kepada teman-teman yang menonton video YouTube Tomi Deski terkhusus topik Malaysia menghadapi Indonesia ini. Yang teman-teman harapkan Indonesia di Piala FF U23 ini apa? Haruskah juara? Haruskah menang setiap pertandingan? Atau yang kedua ya ini hanya sebagai laga uji coba apapun hasilnya itu meskipun ini turnamen ya teman-teman apapun itu hasilnya gak masalah atau yang ketiga gak apa-apa gak juara yang penting permainan dari Indonesia itu jelas, bagus, dan seterus-seterusnya. Nah kalau kita bicara poin ketiga ini teman-teman terlihat beberapa kali tertangkap kamera nih Kurt Sintayong merasa geram ataupun kesal dengan apa yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kita. Nah menurut teman-teman apa atau ada opsi-opsi pendapat teman-teman sendiri tentang Indonesia berlagak di Piala FF U23 ini karena sebelum aku membuat video ini aku sempat mampir ke beberapa akun pecinta sepak bola Indonesia membahas pertandingan Malaysia menghadapi Indonesia. Nah disitu aku baca beberapa komen pecinta sepak bola Indonesia kita tentu beragam teman-teman tapi salah satu yang paling sering aku jumpai menyayangkan kenapa Indonesia kalah menghadapi Malaysia dan aku pun merasa cukup mengerti kenapa supporter kita mengeluarkan statement seperti itu karena Malaysia kita tahu rival sejati dari Indonesia ya banyak orang mengatakan demikian teman-teman ya walaupun ada juga orang yang mengatakan tidak masalah ini bukan kalender FIFA ketua PSSI dan PSSI sudah katakan ini tidak punya target dan Kurt Sintayong juga katakan ini sebagai friendly match melihat permainan Indonesia dan seterus-seterusnya. Nah meskipun ada orang yang mengatakan ini bukan kalender FIFA ini turnamen yang tidak penting ada tetap kita temui kalau bisa Indonesia menang kalau bisa Indonesia juara dan aku ingin bertanya kepada teman-teman yang sering menonton kanal YouTube Tomedeski apa yang teman-teman harapkan? Coba tulis di kolom komentar janganlah apa ya saling-saling menghina jangan saling-saling membuli karena aku membiasakan diri teman-teman ketika membahas pertandingan sepak bola nggak pernah aku bilang bodoh, nggak pernah aku bilang tolol, nggak pernah aku bilang yang macam-macam kita bicara hanya sekedar teknis meskipun ada yang bilang bang coba keluarkan kata-kata yang tajam misalnya kayak itu tadi bodoh, tolol, yang menghardik lah ya biar ada entertainmentnya bang biar FYP di TikTok dan seterus-seterusnya itu bukan aku, itu bukan aku oke kita bahas babak pertama terlebih dahulu nah secara permainan teman-teman tentu Indonesia lebih baik babak pertama ketimbang babak kedua babak pertama Indonesia proaktif, proaktifnya itu terlihat dari proses apa? dari proses goal kick teman-teman pada saat Indonesia mendapatkan goal kick dari Hernando langsung memberikan passing pendek ke pemain belakang yang terdekat nah di laga ini Indonesia kan pakai pola 1-3-5-2 ataupun ketika bertahan pakai 5-3-2 tentu posisi Hernando nomor 21 penjaga gawang Indonesia kita akan dekat dengan 3 back Indonesia di belakang Ferrari back sebelah kanan, Roby Darwish back tengah, kemudian Kardec Ariel back sebelah kiri teman-teman nah ketika dapat goal kick, maka secara otomatis Hernando memberikan passing ke antara 3 pemain tersebut dan 3 pemain tersebut memprogresikan bola ke depan jadi nggak heran, 3 pemain belakang ataupun rata-rata pemain belakang kita menciptakan passing yang sangat banyak suksesnya nomor 1, Roby Darwish, ia di laga ini menciptakan 47 passing sukses, ini berdasarkan lapangbola.com yang kedua Kardec Ariel, 46 sukses passing, dan yang ketiga Bagaskava, ya dia sebagai wingback, ya bisa dikatakan yang membantu juga pertahanan walaupun ketika attacking Indonesia, ia pun harus naik ke depan ya tapi dari top 3 ini bisa kita lihat di belakang Indonesia, oke-oke aja nih untuk memberikan passing lancar-lancar aja tidak ada problematika, tapi udah masuk daerah middle thought, apalagi final thought teman-teman itu kesulitan banget Indonesia untuk bisa bagus memberikan passing dan aku lihat juga beberapa kali Kurt Sintayong kan gestur seperti ini entah aku salah menginterpretasikan gestur Kurt Sintayong, tapi kalau aku melihat gaya gestur banyak pelatih ketika menonton pertandingan sepak bola teman-teman, gini-gini itu kan maksudnya passing jangan terlalu buru-buru belum terbentuk struktur shape attacking Indonesia udah terlalu cepat, diberikan bola ke depan ataupun belum mendapatkan ruang, udah diberikan bola ke depan nah di laga ini, Malaysia itu pakai pola 1-4-1-4-1 oke, hanya satu defensive midfielder yang mereka mainkan di laga ini namanya itu Saiful, nomor 11 satu defensive midfielder ini, gak bisa dimanfaatkan oleh Indonesia satu defensive midfielder otomatis ada nih ruang, di sebelah kanan ataupun kiri dari defensive midfielder tersebut dua gelandang Indonesia, bekamputer ataupun arkan pada saat pasai taking teman-teman itu sulit banget untuk bisa mengalahkan lini tengah dari Malaysia ya memang harus kita akui ya 15 menit sampai 30 menit teman-teman 4-1-4-1 ketika tanpa bola yang digunakan Malaysia itu bagus banget jarak antar lininya membuat Indonesia sulit main di tengah terlepas passing-passing Indonesia pun di belakang oke, tapi udah masuk middle third sampai final third udah mulai gak proper lagi nah otomatis bermain dari sektor sayap memanfaatkan kelebaran dari Bagas Kava di sebelah kiri teman-teman overload coba diciptakan oleh Indonesia Bagas yang menjaga kelebaran di situ dipancing dibantu gerakannya oleh Beckham Putra beberapa kali untuk mengalahkan posisi pullback sebelah kiri Malaysia yaitu Rufen sebaliknya juga di sektor Franky Misa nomor 3 Indonesia teman-teman sering dia melakukan pergerakan ke depan menjaga kelebaran Indonesia dari sektor tengah sulit untuk mengalahkan Rakes nomor 4 dan di babak 1 salah satu pergerakan dari Franky Misa mampu memberikan asis yang sangat baik ke posisi dari Ramadan Sananta dan yang aku respect dari Malaysia teman-teman mereka belajar dari situasi babak pertama masuk babak kedua di babak kedua mereka terlihat berubah polanya dari 4-1-4-1 jadi 4-2-3-1 beberapa momentum aku saksikan dan nomor 7 Akmal yang sering juga membantu Etik King itu turun ke bawah trackback untuk membantu nomor 4 Rakesh yang terus-menerus dieksploitasi oleh Franky Misa oke ya Akmal turun membantu Rakesh Franky Misa berhasil intensitas penekanan yang dilakukan oleh dirinya bisa dituruni tingkat keberbahayaannya dan aku rasa itu good game oleh Malaysia dengan pakai pola 4-2-3-1 pun tentu defensive midfielder yang ada ruang di sektor kanan ataupun kiri dari Malaysia teman-teman lebih aman lebih aman dan kalau kita bicara build up Malaysia di bawak pertama itu mati total yang membedakan itu Malaysia di bawak pertama lambat banget sirkulasikan bola coba lihat pertandingannya ulang teman-teman kebetulan aku ketika menonton pertandingan sepak bola itu aku rekam pertandingannya penuh jadi kalau misalnya ada beberapa momen yang ingin aku saksikan ulang bisa secara real time secara cepat aku saksikan nah di bawak kedua Malaysia lebih cepat progresikan bola sehingga pada saat-saat build up di bawak pertama teman-teman nomor 11 sama 20 Malaysia itu bisa dimatikan oleh Arkan sama Beckham Putra di main marking langsung di marking ditempel di bawak kedua dari posisi penjaga gawang nomor 23 Rahalim dengan cepat memberikan bola ke depan sehingga Beckham ataupun Arkan harus dengan sigap kan nah salah satu yang dibutuhkan terkait tentang kesigapan yaitu apa fisik stamina ini gak bisa kita pungkiri lagi teman-teman walaupun aku yakin stamina Indonesia ada tetapi sangat berat rasanya di saat Malaysia di bawak kedua lebih berani lebih cepat untuk bisa memberikan bola ke lini depan nah kemudian terakhir banyak yang bertanya kepada aku tentang penalti yang didapat oleh Malaysia apakah keputusannya sudah tepat aku gak mau bicara keputusannya sudah tepat atau tidak ini udah ke tiga ataupun empat kali aku membahas wasit saat laga Indonesia bertanding terakhir timnas Indonesia Putri di Piala FF beberapa waktu yang lalu teman-teman itu banyak yang tanya ke aku bang keputusan wasit sudah tepat gak diving gak pemain Thailand saat itu dan seterus-seterusnya aku lebih menyikapi mensiasati harusnya bagaimana pemain dan ya itu namanya teknik handling the ball seorang Tierney mencoba melindungi bola dan biasanya ketika di sesi latihan seperti yang dilakukan oleh Kadek Ariel tetapi dalam konteks ini Tierney berhasil mengkelabuhi cerdik banget nih di saat kita belum ada video asisten referee di turnamen ini dan menganggap disitu ada kontak aku gak mau menanggapnya aku lebih menyikapi harusnya pemain seperti apa karena kalau kita bahas wasit-wasit-wasit-wasit-wasit udah sering inilah dia pentingnya seorang pemain sepak bola bukan hanya tahu tentang taktik tetapi tahu juga nih tentang law of the game ini sudah aku sampaikan di laga Timnas Indonesia Putri kemarin kemudian di Liga Indonesia pun sudah aku sampaikan pentingnya pemain-pemain kita tahu aturan law of the game perwasitan kenapa? karena dengan tahu kita law of the game perwasitan kita pun tahu nih bagaimana bisa kita mengelabuhi aturan tersebut untuk bisa menciptakan goal dan bagaimana kita bisa menghindari yang harusnya kartu merah bisa dapat kartu kuning pelanggaran jadi tidak pelanggaran oke ini diskursus yang cukup menarik ketimbang kita mempersoalkan diving-diving-diving wasit-wasit yang salah yang tentunya di dunia sepak bola sering kita jumpai wasit salah jadi daripada kita mikir wasit salah wasit nggak benar itu tadi kita pelajari oke coba silahkan tulis di kolom komentar bye selamat menikmati